Intro Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sahabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke-6 Dengan judul Umat Allah yang dimetraikan Dari lokasi Gelorah Bung Karno Senayan Saya akan baca kata falannya yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 14 Dikatakan demikian Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih dalam darah anak domba Statement atau kata falan ini mengarah kepada Satu kelompok yang dikenal dengan nama kelompok 144.000 Dimana kita mengetahui Ketika pekabaran dari dibukanya ke-7 Menterai Menunjukkan bahwa setiap orang Menterai Menterai akan menerima berkat-berkat atas kesetiaan mereka Dengan kata lain Empat Menterai pertama menggambarkan umat Allah Atau upaya Allah Untuk membangunkan umatnya dari kemalasan rohani Dan membuat mereka menjadi pemenang Lalu Menterai berikutnya adalah Allah masih menderita ketidakadilan dan pindasan dunia yang bersihkan terhadap Injil Umat Allah maksudnya Dan yang terakhir yang ke-6 Allah telah siap berurusan dengan mereka yang menindas umatnya Sehingga wahyu pasal 7 menunjukkan ciri umat-umat Allah di akhir jaman Nah lalu apa artinya? Mari kita akan bahas Wahyu pasal 7 dibuka dengan ada 4 malaikat yang siap menahan 4 mata angin dari seluruh penjuru dunia Apa dikatakan? Mereka tidak akan merusakkan bumi Tidak akan merusakkan laut dan pohon Sebelum apa? Sebelum umat-umat Tuhan dimeteraikan di dahi mereka Ini agak luar biasa sederah Apa artinya? Ingat Angin melambangkan kuasa membawa kehancuran Yang olehnya Allah mengadakan penghakiman akan orang-orang jahat Dengan kata lain Pemeteraian yang mempunyai arti kepemilikan Ini mengindikasikan bahwa Allah tidak membiarkan Ada sesuatu terjadi di dunia ini sebelum umat-umat Allah dimeteraikan Sesuatu yang miliknya dimeteraikan Artinya apa? Beterai di dahi mereka Mereka dimeteraikan dengan roh kudus Bahkan Lenjuwet mengatakan Bahwa pemetraian ini mengarah kepada iman kita Kepada integritas kita Kepada jati diri kita Yang mengarah kepada iman Bahkan dikatakan pada paragraf ketiga hari minggu Kesetiaan umat Allah yang terbeterai telah teruji di setiap generasi Namun ujian kesetiaan pada masa kris yang terakhirlah Dalam pemeliharaan hukum-hukum Allah Khususnya Hukum yang sekarang ini Sedang dihancurkan di hukum keempat Pemeliharaan hari Sabat Dan itulah meterai tersebut Belum nurut pelajaran sekolah sabat ini Lalu Siapa umat Allah yang dimeteraikan tersebut? Kita masih ingat bahwa pelajaran Wahyu pasal 7.48 Ada jumlah yang tidak harafiah Yang tidak literal yang disampaikan disana Berapa jumlahnya? Sudah akan lihat 144.000 dari 12 suku Israel Ini bukan angka literal Artinya apa? 12 x 12 Yang namun dari 12 suku ditantumkan tersebut Ada yang sedikit aneh Kalau sudah lihat Maka yang pertama ditantumkan bukanlah Ruben tapi Jehuda Bahkan dua suku yaitu suku Dan dan Efraim Tidak dimasukkan karena mereka telah menyembah berhala Menyembah kafir Dan mereka diganti oleh suku Lewi Dan dari suku Yusuf Dimana itu tidak terdapat dalam 12 anak-anak Yaakub Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 190.000 menggambarkan pasukan Israel penjaman dahulu yang hendak berperang Artinya apa? Ini merupakan satu angka yang tidak literal Yang melambangkan umat-umat Allah yang dimeteraikan Apa artinya saudara? Ketika umat-umat Allah dimeteraikan Maka itu mengarah kepada Iman Mengarah kepada Kebenaran Bahkan Kalau saudara buka pelajaran hari Selasa Maka dikatakan Ada kelompok umat kudus Yang Yohanes lihat pada saat itu Apa ciri-ciri mereka? Dikatakanlah Yohanes Pertama Yohanes melihat orang banyak Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesukaan besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih dalam darah anak domba Dengan kata lain Mereka adalah kelompok yang istimewa Yang telah melewati masa kesukaan besar Atau kepicikan Yaakub Yang Terus setia kepada Yesus Bahkan dikatakan Diekspresikan dengan kata Mereka telah mencuci jubah mereka Artinya Terlihat Lewat jubah kebenaran Kisus yang mereka pakai Itu telah Sempurna Kemudian Ada keheranan Keherannya apa? Mereka juga dikatakan Paling dekat dengan Tahta itu Lalu Apa kesiman mereka? Alfa Omega Jidit 8 Halaman 702 703 Bagian terakhir Pelajaran hari Selasa Dikatakan Peperangan mereka telah berakhir Dan mereka telah menang Mereka telah berlari dalam pelombaan Dan telah menangkan hadiahnya Daun-daun palam Di tangan mereka Alah kembang kemenangan jubah putih Alambang kebenaran Kisus Yang tak bercelah Yang sekarang menjadi milik mereka Artinya Inilah kumpulan besar Orang banyak tersebut Dimana Setelah Setelah 144 ribu Ada kelompok umat besar Yang benar-benar Di uji Imannya Lalu apa lagi Yang menjadi cirihan mereka? Hari Rabu Mereka Mengikuti Anak domba Ingat Tiga karakter utama Dari kelompok 114 ribu adalah Didahi mereka Tertulis namanya Kalau saudara baca Wahyu bahasa 14 Yang kedua Mereka menyanyikan Janyian anak domba Artu janyian baru ditata Yang ketiga Mereka tidak menyemarkan diri Dengan perempuan Atau kepalsuan Atau kepelisiran Atau dosa Atau apapun itu namanya Bahkan Bahkan Mereka tidak terdapat Dusta Apa artinya Dengan kata lain 114 ribu ini Adalah orang-orang Yang melirah hukum Allah Dan memiliki Kesaksian tentang Yesus Dan sebagai informasi Tambahan bahwa 114 ribu ini Orang-orang yang Tidak mengalami apa? Kematian Artinya mereka akan ada Ketika Yesus datang Pada kali yang Kedua Pertanyaannya Apakah saya Saudara bisa ada Dalam kelompok tersebut? Itu sebabnya Kalimat 114 ribu Pada paragraf Ketiga dikatakan Sebagai buah Buah-buah sulung Bagi Allah Dan bagi Anak Dombah Kenapa? Buah-buah sulung ini Merupakan buah terbaik Dari panen Di persebakan kepada Allah Artinya secara kualitas Mereka telah setiap Mati martir Bukan mati martir Setiap Bahkan dalam masa Kepijikan tersebut Mereka bisa Berjuang Dan menang Bahkan pada paragraf Bagian akhir dikatakan Mereka ini Diubahkan Tanpa mengalami Kematian Dengan demikian apa? Mereka lah Krompok umat Allah Yang diselamatkan Di segala apa? Segala Jaman Lalu Bagaimana dengan Keselamatan bagi Allah Dan kita Dan anak dombah? Wahyu Pasal 14 Ayat 5 Menggambarkan Umat Allah Di akhir jaman Sebagai umat yang Tidak Bercacat Dengan kata lain Karakteristik Karakteristik Berpercayai dusta Bahkan mereka memilih Untuk mencintai kebenaran Dan diselamatkan Bahkan kata Yunani Mengatakan Amomos Artinya apa? Tidak bercacat Merujuk pada Keselamatan Kelompok 100 100 1000 Kepada Kristus Dan apa yang terjadi? Pada hari terakhir Sejala dunia Maka dikatakan Kelompok 100 1000 Dengan penuh kuasa Memantulkan Karakter siapa? Karakter Kristus Bahkan dikatakan Keselamatan mereka Merefleksikan Apa yang Kristus Telah lakukan Bagi mereka Dan apa yang mereka Upayakan Untuk kekudusan mereka Itu sebabnya Tepatkan mengatakan apa? Kelompok 100 1000 Tadi Telah mencuci Jumlah mereka Dan membuatnya putih Dalam darah Anak domba Dan mereka Dapat tidak bercacat Dan tidak bercelah Dengan kata lain Kalau secara baca Pelajaran hari kami Sebagian akhir Paragraf 1 2 3 4 Maka dikatakan Aplikasinya Subuhnya kelompok 100 1000 Ini Maka dikatakan Kita perlu dimurnikan Dibersihkan Dari setiap unsur Kedunia Sampai kita dapat Memantulkan Karakter juru selamat Dan menjadi pewaris Sifat Alamnya Bahkan Lenny White Mengatakan apa? Ketika perentangan hidup Telah berakhir Ketika siapa jujirah Ditakan pada Di bawah kaki Yesus Ketika umat kudus Allah dimuliakan Maka barulah pada saat itu Dengan aman Kita dapat berkata Bahwa kita sudah diselamatkan Dan bebas dari Dosa Artinya apa? Yang terutama Dan pertama adalah apa? Menunjukkan Karakteristik kita Tabiat kita Sehingga Ketika Banyak orang Memperdebatkan Siapa 144.000 Maka Satu hal yang perlu Ditekankan Bahwa identitas mereka Yang bertahan Sampai akhir Yang Mau hidup Di zaman akhir Bahkan mereka Melewati Masa kesukaran Itulah yang menjadi Bagian kita Artinya Saya Saudara Bisa jadi Akan masuk Dalam 144.000 Dengan cara Bagaimana Setia Kepadanya Menuruti Firmannya Dan Memantulkan Karakteristik Yang ketiga Tadi Yaitu Alah Didahi mereka Terus Namanya Dan nama Bapaknya Kemudian Menyanyikan Menyanyian Baru Ditahtanya Tidak Menjemahkan Diri Dengan Perempuan Atau Dosa Dan Juga Dibudut Menyanyikan Tidak 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 Dosa Tuhan Berkati Kita Kita Sama Sampai Kepala Dan Berdoa Bapak Di Surga Terima kasih Tuhan Karena Berkatmu Terima kasih Karena Pengasih Pengasih Terima kasih Kalo Perjalanan Sederhana Ini Memberkati Hambamu Demikian Juga Para Bersih Dimanapun Mereka Berada Dan Juga Para Sahabat Terpuji Nama Tuhan Dan Berdoa Amen